Keajaiban Atmosfer Secara lebih spesifik, permukaan bumi mencakup tanah dan daratan yang meliputi semua wilayah darat yang mencakup benua, pulau, penggunungan, lembah, dan padang pasir. Juga terdiri dari laut dan samudera yang meliputi semua badan air besar seperti samudera, laut, danau, sungai, dan semua bentuk air permukaan lainnya. Dari permukaan ini, atmosfer mulai menyelimuti bumi dan membentang ke atas melalui lapisan-lapisan atmosfer yang berbeda dan secara bertahap menipis hingga mencapai ruang angkasa. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi dan ditahan oleh gravitasi. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi ultraviolet matahari, menghangatkan permukaan melalui retensi panas dalam kurung, efek rumah kaca, dan mengurangi suhu ekstrem antara siang dan malam. Atmosfer terdiri dari campuran gas, termasuk nitrogen, dalam kurung, sekitar 78%, oksigen, dalam kurung, sekitar 21%, dan gas lainnya seperti argon, karbon dioksida, neon, dan helium. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan, yang masing-masing memiliki karakteristik unik juga memiliki keajaiban masing-masing. Troposfer Memiliki ketinggian 0 hingga sekitar 8 hingga 15 km, bervariasi dengan garis lintang dan musim. Karakteristiknya, yaitu lapisan terdekat dengan permukaan bumi tempat hampir semua cuaca terjadi. Suhu menurun dengan ketinggian. Troposfer adalah lapisan tempat hampir semua fenomena cuaca terjadi, termasuk hujan, salju, angin, dan badai. Ini karena lapisan ini mengandung hampir semua uap air di atmosfer. Troposfer mengandung gas-gas yang penting untuk kehidupan, seperti oksigen untuk respirasi dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Kajaibannya berupa pelangi yaitu fenomena optik yang terjadi ketika cahaya matahari dibelokkan dan dipantulkan oleh tetesan air di atmosfer. Kajaiban lainnya adalah awan. Formasi awan yang beragam, dari awan kumulus yang berbentuk kapas hingga awan sirus yang tipis dan berbulu, menunjukkan dinamika troposfer. Stratosfer memiliki ketinggian 15 hingga sekitar 50 km. Karakteristiknya yaitu mengandung lapisan ozon yang menyerap dan memancarkan radiasi ultraviolet dari matahari. Suhu meningkat dengan ketinggian karena absorpsi radiasi UV oleh ozon. Stratosfer mengandung lapisan ozon yang menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari, melindungi makhluk hidup di bumi dari efek berbahaya UV. Lapisan ini cenderung lebih stabil dan kering dibandingkan troposfer yang membantu dalam penerbangan udara. Lapisan ozon yang memfilter radiasi UV adalah keajaiban stratosfer yang memungkinkan kehidupan kompleks berkembang di bumi. Jet stream adalah keajaiban lainnya di mana aliran udara cepat yang berperan penting dalam pola cuaca global dan navigasi udara. Mesosfer Memiliki ketinggian 50 hingga sekitar 85 km. Karakteristiknya berupa suhu menurun dengan ketinggian. Ini adalah lapisan di mana sebagian besar meteor terbakar saat memasuki atmosfer. Mesosfer memiliki peran untuk perlindungan dari meteor. Sebagian besar meteor yang memasuki atmosfer terbakar di mesosfer melindungi permukaan bumi dari dampaknya. Peran lainnya yaitu dalam pencampuran vertikal. Mesosfer membantu dalam pencampuran vertikal atmosfer yang penting untuk redistribusi energi. Mesosfer memiliki keajaiban berupa adanya hujan meteor. Fenomena ketika meteor terbakar di mesosfer menciptakan pemandangan indah di langit malam. Awan Nostilucent pun merupakan keajaiban mesosfer. Awan yang terbentuk dari kristal es dan hanya terlihat pada malam hari berkilau dengan warna biru dan putih yang menakjubkan. Termosfer Termosfer memiliki ketinggian 85 hingga sekitar 600 km. Karakteristiknya memiliki suhu meningkat dengan ketinggian dan bisa mencapai hingga ribuan derajat Celsius. Mengandung ionosfer yang sangat penting untuk komunikasi radio karena memantulkan gelombang radio kembali ke bumi. Perannya penting untuk absorpsi radiasi. Termosfer menyerap radiasi matahari yang berenergi tinggi, seperti sinar X dan sinar ultraviolet, menyebabkan suhu di lapisan ini sangat tinggi. Keberadaannya juga membantu dalam komunikasi radio. Ionosfer dalam termosfer memantulkan gelombang radio, memungkinkan komunikasi jarak jauh. Termosfer memiliki kejaiban berupa aurora. Fenomena cahaya yang terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari berinteraksi dengan medan magnet bumi, menghasilkan pemandangan aurora burhalis dan aurora australis. Ionosfer yang merupakan lapisan yang sangat trionisasi oleh radiasi matahari, penting untuk komunikasi radio dan navigasi GPS. Eksosfer Eksosfer memiliki ketinggian 600 km hingga sekitar 10.000 km. Eksosfer memiliki karakteristik sebagai lapisan terluar atmosfer, tempat molekul gas jarang bertabrakan dan bisa melarikan diri ke luar angkasa. Transisi antara atmosfer bumi dan ruang angkasa Lapisan eksosfer merupakan lapisan transisi ke luar angkasa. Eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer, tempat molekul gas jarang bertabrakan dan bisa melarikan diri ke luar angkasa. Meskipun jarang, eksosfer masih memberikan perlindungan terhadap radiasi matahari dan partikel dari angkasa. Kejaiban yang dimilikinya berupa hujan meteor langka. Beberapa partikel debu dan meteor kecil memasuki eksosfer sebelum terbakar di lapisan yang lebih rendah. Dan ternyata banyak satelit buatan manusia mengorbit di eksosfer, memungkinkan komunikasi global dan pengamatan bumi. Ionosfer Ini adalah bagian dari mesosfer dan termosfer. Karakteristiknya mengandung partikel yang terionisasi oleh radiasi matahari. Penting untuk propagasi gelombang radio dan fenomena aurora. Memiliki peran untuk komunikasi radio. Memantulkan dan memodifikasi gelombang radio yang dipancarkan dari bumi memungkinkan komunikasi jarak jauh. Aurora pun menjadi keajaibannya. Tempat terjadinya aurora borealis dan aurora australis karena interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dan medan magnet bumi. Keajaiban yang didapati berupa aurora. Yaitu cahaya menakjubkan yang terlihat di langit kutub disebabkan oleh partikel bermuatan yang terperangkap di medan magnet bumi. Keajaiban lainnya adalah komunikasi radio. Fenomena ionisasi yang memungkinkan sinyal radio merambat lebih jauh dan lebih efektif di seluruh dunia. Ketika puing-puing luar angkasa memasuki atmosfer bumi, mereka terbakar dan menciptakan cahaya terang yang kita kenal sebagai meteor. Hujan meteor terjadi ketika banyak meteor terlihat jatuh dalam waktu singkat. Ini pun merupakan salah satu keajaiban atmosfer. Cincin halo adalah cincin cahaya yang mengelilingi matahari atau bulan biasanya terjadi ketika cahaya melewati kristal es di atmosfer atas. Ini menciptakan pemandangan yang mempesona dan sering dianggap sebagai pertanda perubahan cuaca. Dan ini juga merupakan salah satu keajaiban atmosfer lainnya. Setiap keajaiban ini menunjukkan betapa dinamis dan kompleksnya atmosfer bumi, serta bagaimana ia berperan penting. Setiap lapisan memiliki peran dan karakteristik yang berbeda, yang semuanya berkontribusi pada dinamika dan fungsi keseluruhan atmosfer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.